yuk 20 detik bisa pivot table kalian blok aja datanya kemudian pilih insert dan pilih pivot table kemudian kalian bisa pilih guys pivotnya itu mau di same shade atau enggak di shade yang berbeda disini contohnya yang shade nya sama ya setelah itu akan muncul kotak seperti ini disini ada filters columns, rows dan juga values kalian bisa drag aja contohnya ini total pendapatan di values dan rows gue masukin tipe nah yang akan muncul seperti ini guys makanan total pendapatan berapa dan minuman juga gampang banget ya, semoga membantu